Shalom to all of you. Shalom semuanya. Thank you once again for logging in to RGM Zoom Service. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di ibadah online ini. Tonight we'll be studying the first book of John chapter 4. Malam hari ini kita lanjut jadi 1 Yohanas pasal 4 keseluruhannya ya. Dan di sesi ini kita akan membagikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagian pertama. Jadi ada 2 bagian. So as Christians, if any of us proclaim to love God or love Jesus, there must be a tangible and visible existence of that love that is clearly evident in our moral character. Jadi sebagai seorang Kristen ya, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, sebetulnya harus ada kasih yang nyata, terlihat jelas di dalam moral kita. That love must be manifested greatly in our actions and behavior towards others. Kasih yang kita sebut itu harus terwujud secara nyata baik dalam tindakan ataupun perilaku kita. For example, if we say we love God, is there any significant change or transformation that is moving us towards spiritual maturity? Contoh ya, misalkan kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan lho, nah ada nggak bukti suatu perubahan atau suatu transformasi yang menggerakkan kita untuk menuju ke kedewasaan rohani? And as we continue to proclaim that God, I love you, Jesus, I love you, perhaps, maybe, there is a character transformation in us. Dan pada saat kita terus-menerus berkata, aku itu sangat, ini mengasihi Tuhan, aku itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, apa ada nggak perubahan di dalam perilaku kita menjadi lebih serupa dengan Kristus? Yes, so before we begin, shall we pray? Iya, saudara, ini lho yang harus kita pelajari malam hari ini. Ayo sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai. Father, we thank you for your presence here with us. Terima kasih Tuhan atas hadiratmu yang senantiasa bersama kami. Yes, Father, examine our hearts. Iya, Tuhan, ujilah hati kami. If we say that we love you. Jikalau kita berkata kita sungguh-sungguh mengasihimu. Let there be an evidence of that love in us. Biar terbukti kasih itu di dalam kehidupan kita. We ask that, Lord, you will empower us with your Holy Spirit. Mampukan setiap kami dengan roh kudusmu. So that our lives can be transformed. Agar hidup kami adalah hidup yang dirubah olehmu. So that by the power of your Holy Spirit. Agar dengan kuasa roh kudusmu. That perfect love shall develop in us. Kasih yang begitu sempurna yang datang dari engkau bisa diteguhkan di dalam kehidupan kami. In Jesus' name we pray. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kami katakan. Amen. Okay, so through the study of scripture in 1 John chapter 4. We want to examine the significant impact of this amazing love in our daily life. Jadi di 1 Yohanes pasal 4 ini kita bisa sama-sama telusuri dan melihat dampak yang signifikan yang datang dari kasihnya yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yes, my friends, we must remember the Bible is like a mirror. Jadi saudara kita harus ingat terus ya firman Tuhan itu hidup loh. Dan firman Tuhan itu ibaratnya seperti cermin yang mencerminkan kehidupan kita. By the word of God we shall check our character. And by the word of God we shall check our heart. Jadi dengan firman Tuhan ini kita melihat diri kita sendiri. Ya menguji diri kita sendiri. Dan dari firman Tuhan ini kita juga menguji dan melihat karakter kita sendiri. Meaning to say when we conduct an honest assessment of our character and nature. Artinya jikalau kita memberi nilai yang jujur terhadap watak dan sifat kita. According to this portion of scripture. Yang sesuai dengan firman yang satu ini. What kind of changes did it actually create in us? Nah firman ini apakah terbukti merubah diri saudara? Merubah karakter saudara? And as we study this word in depth. Dan pada saat kita mentelusuri secara dalam firman ini. What will be the overall impact of his love that will be in us? Secara keseluruhan apa sih impact yang terjadi di dalam kehidupan saudara? We begin with 1 John chapter 4 reading from verse 7 to verse 8. Ayuk sama-sama kita mulai ya. 1 Yohannes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Beloved, let us love one another. For love is from God. And he who loves his fellow man is begotten or born of God. And is coming progressively to know and understand God. To perceive and recognize and get a better and clearer knowledge of him. Verse 8. He who does not love has not become acquainted with God and does not and never did know him. For God is love. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu bersumber dari Tuhan. Dan dia yang mengasihi sesamanya dilahirkan dari Tuhan dan akan secara bertahap mengenal dan memahami Tuhan. Serta mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih jelas tentang dia. Siapa yang tidak mengasihi, ia belum mengenal Tuhan. Tidak dan tidak pernah mengenal dia sebab Tuhan adalah kasih. Yes, my friends. The first thing we learn here is we must love one another. Iya, saudara. Hal pertama yang harus kita pelajari di sini adalah kita harus saling mengasihi. And we know that this is not a request. It is a command. Dan ingat ini bukan sebuah permintaan, tetapi ini adalah perintah. It is a preset, it is a law, and it is not negotiable. Ini adalah suatu hukum, suatu ajaran yang tidak bisa dinego-nego. So we must practice loving one another according to the principle of his word. Jadi kita sungguh-sungguh harus melatih diri kita sendiri agar kita bisa mengasihi satu sesama sesuai dengan prinsip firmannya. So what it really means in this context is that God first demonstrated his love for us. Maksudnya dari firman ini adalah bahwa Tuhan yang pertama-tama, yang terlebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada kita. He first loved us and made the sacrifice for us before we even loved him or heard about him. Dia terlebih dahulu mengasihi kita dan berkorban bagi kita bahkan jauh sebelum kita mengenal dia atau pernah mendengarkan dia. And this is the only part that is unconditional. Nah disini, di bagian ini, tanpa syarat, tidak berkondisi. And the second part of this scripture, the meaning of God is love when it is taken in the correct context. It does not mean he is obligated to accept us as we are. Jadi saudara, disini dikatakan Tuhan adalah kasih. Jikalau saudara melihat konteks dari firman Tuhan ini yang benar, artinya Tuhan tidak memiliki kewajiban menerima kita apa adanya. Artinya mau asal-asalan, tidak mau bertobat juga Tuhan harus menerima. To be more specific, Tuhan is not obligated to accept us in our sinful, unrepentant state. Lebih jelas lagi, Tuhan tidak memiliki obligasi atau keharusan menerima kita yang tidak mau bertobat. So it really does not mean that God will always forgive us unconditionally as we constantly indulge in unrepentant sinful pleasures. Jadi saudara harus tahu secara jelas, tidak ada yang seperti ini loh. Tuhan itu harus tetap selalu tidak peduli apa yang kita lakukan. Walaupun tidak mau bertobat, terus mengampunin kita tanpa syarat. Tidak ada yang seperti ini. Saudara, lihat baik-baik ya. Ya, Tuhan is love does not mean that He is obligated to forgive us unconditionally every time we deceive ourselves. Iya, Tuhan memang adalah kasih. Tetapi pernyataan ini tidak langsung berarti karena Dia kasih, Dia harus mengampunin semua kesalahan kita tanpa kemauan, mau bertobat dari pihak kita. Apa sih maksud aku kita itu suka menipu diri kita sendiri? It is when many Christians, they continue to indulge in habitual sin and they think that they will never be condemned because God is love. Menipu diri kita sendiri itu artinya begini. Banyak sekali Christians suka menganggap seperti ini. Mereka bisa sesuka hati melakukan apa saja, tetap mereka harus diampunin cuma berdasarkan satu kalimat, Tuhan adalah kasih. Jadi kita harus memahami dengan betul. Karena Dia adalah cinta, kita harus belajar untuk menjadi kemauan kepada satu sama lain dalam cinta. Even pertaining to building a family unit. Nah, oleh karena Dia adalah kasih, kita memiliki obligasi untuk mengasihi sesama itu loh. Maksudnya, terutama mengasihi satu sesama di keluarga. So, we confirm what I just said according to Galatians chapter 5 verse 13 to 15. Nah, apa yang baru saya katakan bukan dari karanganku sendiri, tapi bisa dikonfirmasi lewat Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. For you, brethren, were indeed called to freedom only. Do not let your freedom be an incentive to your flesh and an opportunity or excuse for selfishness. But through love, you should serve one another. Verse 14. For the whole law concerning human relationship is compiled in the one precept. You shall love your neighbor as you do yourself. Verse 15. But if you bite and devour one another in partisan strife, be careful that you and your whole fellowship are not consumed by one another. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil menuju kebebasan. Hanya jangan biarkan kebebasan menjadi insentif bagi kedaginganmu dan kesempatan atau alasan untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi melalui kasih, kamu harus melayani satu sesama. Sebab seluruh hukum mengenai hubungan antara manusia dipatuhi dalam satu perintah. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan melahap satu sama lain dalam perselisihan, berhati-hatilah agar kamu dan seluruh persekutuanmu tidak termakan satu sama lain. So, scripture is very clear. Begitu jelas, saudara firman ini. No matter how you read it. Mau, saudara, bacanya, gimana pun, ini udah begitu jelas. This is the only thing we learn from this portion of scripture. Nah, ini loh, satu-satunya yang bisa kita pelajari dari firman ini. Kita harus benar-benar belajar mengasihi satu sesama agar tidak dalam perselisihan kita saling melahap satu sesama. Ayo, sama-sama kita lanjut. Galatia 6 ayat 10. So then, while we as individual believers have the opportunity, let us do good to all people, not only being helpful, but also doing that which promotes their spiritual well-being and especially be a blessing to those of the household of faith, born again believers. Oleh karena itu, selama kita sebagai orang percaya mempunyai kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak hanya membantu, tetapi juga melakukan apa yang meningkatkan kebangkitan rohani mereka. Dan terutama menjadi berkat bagi mereka yang serumah, yang beriman, orang percaya, yang sudah lahir baru. So, as we read the Bible, we do not need to debate or to question. Saudara, setelah baca ini, apakah perlu ditafsir-tafsirkan ataupun diperdebatkan? God is saying to all of us very clearly, Bukan sudah begitu jelas tercatat di depan matamu. Stop indulging in your habitual sin. Berhentilah melakukan hal-hal kepuasan dosamu. Stop thinking that because there's this verse that says God is love, I'm obligated to forgive you every time. Berhentilah menjadi buta, jangan mentang-mentang, cuma tercatat sekali doang. Tuhan adalah kasih, langsung kita mempunyai perasangka, dosa apapun kita tidak mau bertobat. Tuhan masih harus mengampunimu. And instead of constantly fighting amongst each other. Dan, janganlah terus-menerus berantem, melukai satu sesama. Always getting angry and getting offended. Selalu marah dan selalu tersinggung terhadap satu sesama. Unrepentant to your pride. Dan tidak pernah bertobat begitu sombong. Instead of doing that. Daripada engkau lakukan hal seperti itu. We must begin to build each other up to spiritual maturity. Kenapa? Enggak mending kita sama-sama meningkatkan kesejahteraan rohani. Saling membangun kedewasaan rohani. Have you ever wondered why? These portions of scriptures are written so clearly. Saudara pernah mikir enggak ya? Ini bagian dari firman ini udah begitu jelas ya? But then again, how many who call themselves Christians and children of God actually abide and adhere according to these scriptures? Tetapi seberapa banyak orang Kristen, Seberapa banyak orang-orang yang mengaku diri sendiri sebagai Kristen melekat kepada firman yang satu ini? Now let us move on to 1 John chapter 4 reading from verse 9 to verse 10. Ayo kita lanjut lagi 1 Yohannes 4 ayat 9 sampai 10. In this, the love of God was made manifest, displayed, where we are concerned. In that God sent His Son, the only begotten or unique Son, into the world so that we might live through Him. Verse 10, in this is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation, the atoning sacrifice for our sins. Verse 11, Beloved, if God loved us so very much, we also ought to love one another. Dalam hal ini, kasih Tuhan dinyatakan, ditampilkan sesuai dengan perhatian kita. Tuhan mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia agar kita hidup melalui Dia. Inilah kasih. Bukan karena kita mengasihi Tuhan, melainkan karena Dia mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk menjadi korban perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika Tuhan begitu sangat mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. So, my friends, when we read this portion of scripture very clearly, Saudara, tolong baca baik-baik ya firman yang satu ini, we will realize that His love is in fact very conditional. Ya, engkau jika lo baca ini dengan hati-hati, engkau akan menemukan kasih Tuhan itu bersyarat loh. As compared to what many Christians would mistakenly proclaim. Tetapi banyak sekali firman ini disalahgunakan, dipakai di luar konteksnya bagi banyak Kristen. Banyak sekali Kristen selalu entah datang dari mana, entah kutip dari mana, mereka selalu suka berkata kasih Tuhan tanpa syarat. Yes, His love and His sacrifice on the cross is unconditional because we cannot save ourselves. Saudara, dengar baik-baik, pengorbanannya di kayu salib. Kasih dari pengorbanan itu benar, tanpa syarat. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi setelah itu, setelah pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita sewaktu kita menerima keselamatan ini, we learn that His love is very conditional. Setelah itu, bagaimana engkau menghidupi kehidupanmu, kasih Tuhan bersyarat loh. Dan syarat dari kasih itu adalah ketataan. We can reference this according to John chapter 3 verse 18 to 19. Ayo sama-sama kita bisa melihat buktinya ada di Yohannes 3, 18 sampai 19. He who believes in Him, who clings to, trusts in, relies on Him is not judged. He who trusts in Him never comes up for judgment. For Him, there is no rejection, no condemnation. He incurs no damnation. But He who does not believe, does not cleave to, rely on, or trust in Him is judged already. He has already been convicted and has already received His sentence because He has not believed in and trusted in the name of the only begotten Son of God. He is condemned for refusing to let His trust rest in Christ's name. Verse 19, The basis of the judgment, the indictment, the test by which men are judged, the ground for the sentence lies in this. The light has come into the world and people have loved the darkness rather than and more than the light. For their works and their deeds were evil. Barang siapa percaya kepadanya, percaya ini apa sih? Yang berpegang teguh, bersandar padanya, tidak dihakimi. Siapa percaya kepadanya, tidak pernah diadili. Baginya tidak ada penolokan, tidak ada kutukan, dia tidak mendapat kutukan. Dengar baik-baik saudara, tetapi siapa yang tidak beriman, apa sih tidak beriman? Bersatu, tidak bersatu, bersandar dan percaya kepadanya, Sudah dihakimi dan sudah menerima hukumannya karena belum beriman dan percaya pada nama putra tunggal Tuhan. Ia dikutuk karena menolak menaruh kepercayaannya pada nama Kristus. Dasar dari penghakiman, dakwaan, ujian yang digunakan untuk menghakimi manusia. Dasar hukuman terletak pada hal ini. Terang telah datang ke dalam dunia dan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka jahat. So you see my friends, isn't this very straightforward? Iya saudara, bukankah ini begitu sederhana? Tuhan begitu mengasihi kita. Dia datang dalam wujud manusia dan menjadi korban utama bagi semua orang yang berdosa. Dan lewat pengorbanan itu, dia melepaskan semua belenggu sifat dosa kita. Apa sih tujuannya dia datang dalam wujud manusia? Menjadi korban utama bagi semua orang dan melepaskan belenggu sifat dosa kita? Apa gunanya? Is it so that all of us Christians can continue to sin and sin and sin and say, God is love? Untuk demi semua orang yang percaya dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dan mengaku gak apa-apalah. Tuhan kan kasih. Kayak begitu? Tujuan dia untuk mematuhkan belenggu sifat dosa dalam hidup kita. Tujuannya mati bagi kita menjadi korban agar untuk melepaskan belenggu dosa dari diri kita. Dan pada saat kita mengaku kita menerima keselamatan dari Tuhan, kita juga harus menerima kesembuhan dari Tuhan, yaitu sembuh dari dosa kita yang busuk. How do you know that you have received Christ's salvation? Caranya gimana saudara bisa tahu secara pasti engkau beneran sungguh-sungguh sudah menerima keselamatan? It is when your sinful nature is healed. The bondage of sin is broken in your life. Adalah pada saat belenggu dosa di dalam kehidupanmu dibebaskan, dimenangkan karena Kristus. Those who are his children, who have been saved by him, will continue to abide and adhere to his laws of holiness and will never practice sin again. Sebab anak-anaknya yang sesungguhnya Kristen sejati adalah Kristen yang akan berjuang menghidupi kehidupan ini, menolak semua yang menjijikan dan kejih di mata Tuhan. Ini loh buktinya. Meaning to say in simple form that people who receive Christ as their savior are done with their sinful practices. Jadi artinya begini, sangat sederhana orang yang sungguh-sungguh menerima keselamatan Tuhan gak mau lagi dan akan berjuang gak mau lagi hidup dalam dosa. Dan mereka mau hidup di dalam Kristus dan mereka akan selalu hidup di dalam kehidupan yang selalu menolak semua yang kejih dan jijik di mata Tuhan. We already know in John chapter 14, Jesus already said, if you really love me, you will keep and obey my commandments. Jadi kita juga udah lihat ya ada di Yohannes pasal 14, Tuhan juga berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau akan menuruti, mentaati perintah-perintahku. Tetapi banyak sekali orang Kristen yang juga mengutuk dirinya sendiri bukan karena apa-apa, karena mereka sendiri yang mengkhianati Yesus. Mereka sendiri yang memanjakan dosa. Saudara, aku disini bukan sedang mengkritik orang lain. We just read in John chapter 3, that the light has come, but people prefer the darkness because their deeds and their works were evil. Tetapi tadi kita sudah melihat ya, yang sudah tercatat di satu Yohannes, terang sudah datang. Tetapi manusia lebih mencintai kegelapan karena perbuatan mereka jahat. And this is their condemnation. Inilah kutukan mereka. Because they reject Christ. Sebab mereka menolak Kristus. They reject Christ because they prefer their sins and their darkness. Mereka menolak Kristus karena mereka lebih suka terhadap kejahatan mereka, lebih suka terhadap dosa mereka. So they are condemned by their rebellion. Nah dari situ mereka sendiri yang terkutuk oleh karena pemberontakan mereka. They reject the light because they love the darkness and they love their sins. Mereka menolak terang karena mereka begitu suka memanjakan dosa mereka. Now let us move on to 1 John 4, verse 12. No man has at any time yet seen God. But if we love one another, God abides and lives and remains in us and His love. That love which is essentially His is brought to completion, to its full maturity. It runs its full course and is perfected in us. 1 Yohannes 4, ayat 12. Belum ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Namun jika kita saling mengasihi, Tuhan tinggal hidup dan tetap di dalam kita. Dan kasihnya yang hakikatnya adalah miliknya disempurnakan. Berjalan sepenuhnya disempurnakan menjadi dewasa di dalam kita. So you see again my friends, God never taught us to speak in tongues to usher in His presence. Jadi saudara lihat baik-baik apa yang tertulis disini. Emang Tuhan pernah mengajarkan kita untuk ngundang hadirat Tuhan, kita harus berbahasa roh. We don't have to usher in His presence. Saudara, gak ada yang seperti ngundang-ngundang hadirat Tuhan. Gak ada yang seperti itu. Where did that kind of craziness come in? Pengajaran gila semacam itu datang dari mana sih engkau kayak harus ngundang-gundang dewa sama kayak ngundang-ngundang Tuhan? To speak in gibberish, to usher in His presence. Apakah engkau berharap engkau bisa ini ngomong asal-asalan dan disitu engkau bisa mengundang Tuhan? Kayak begitu. God is very specific. Disini sangat jelas saudara. God says if you would just practice love towards one another. Disini dikatakan jikalau engkau bisa mau bersedia mempraktekkan kasih terhadap satu sesama saling mengasihi dengan tulus. Tuhan berkata jikalau ada itu kasih yang tulus di dalam kalian saling mengasihi, aku akan tinggal bersamamu. God says he will live and remain in us. Dia akan tinggal dan terus tetap dan hidup di dalam-mu. So where does ushering in God's presence come from? Saudara, Li bisa melihat enggak? Di mana, kapan kita pernah diajarkan, pokoknya bahasa roh untuk ngundang Tuhan datang kayak ngundang ini, dewa. We quarrel and fight, get offended, full of pride. Tiap hari kerjaannya berantem, tiap hari kerjaannya tersinggung, begitu sombong. Greedy for money. Begitu serakah akan uang. Every day, forcing God to give you more money, more wealth. Tiap hari peksain Tuhan, minta lebih banyak uang, lebih banyak harta, tapi enggak punya kasih. Dan setelah itu menciptakan entah versi apa, oh harus berbahasa roh, berbahasa roh ya. Jadi kalau berbahasa roh itu, nanti Tuhan bisa datang. Kayak begitu. So what is God teaching us? Apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita? When you obey. Ji kalau engkau taat. And start to love one another. Dan engkau mulai mengasihi satu sesama dengan tulus. I will live and remain among you. Tuhan disini tolong lihat matanya ya. Tuhan tinggal, akan tinggal, akan hidup, dan akan menetap di dalammu. And I, my Holy Spirit, will bring that love to completion. Dan Tuhan berkata, dan aku, dan roh kudusku, akan membawa kasih itu kepadamu, dan menyempurnakan kasih itu di dalam kehidupanmu. The love will be perfected in us by him. Kasih itu sendiri akan disempurnakan oleh dia di dalam kita. It will happen, my dear brothers and sisters. Itu akan terjadi, saudara-saudariku. Only if you are willing. Asal engkau bersedia. Galatians 6, 1-2 Brothers, if anyone is caught in any sin, you who are spiritual, that is you who are responsive to the guidance of the spirit, are to restore such a person in a spirit of gentleness, not with a sense of superiority or self-righteousness, keeping a watchful eye on yourself, so that you are not tempted as well. Verse 2, carry one and another's burdens, and in this way, you will fulfill the requirements of the law of Christ, that is the law of Christian love. Carry one and another's burdens, and in this way, you will fulfill the requirements of the law of Christ. You see, my friends? Galatia, pasal 6, ayat 1-2 Saudara-saudara, jikalau ada orang yang kedapatan berbuat dosa, kamu yang rohani, yaitu kamu yang tanggap terhadap arahan roh kudus, Hendaknya memulihkan orang tersebut dalam roh lemah lembut, tidak dengan gaya yang lebih hebat atau yang paling benar. Jagalah diri sendiri agar tidak tergoda juga, saling memikul beban, dan dengan cara ini kamu akan memenuhi persyaratan hukum Christus, yaitu hukum kasih Christus. Bisa melihat saudara begitu jelas? So you see, my dear brothers and sisters, which clown from which circus told you that you are not under law, you are under grace? Jadi, saudara, bisa melihat badut di mana, yang datang dari sirkus di mana, yang mengajarkanmu, kau tidak lagi ada di dalam naungan hukum, cuman di dalam naungan kasih karunia. From here, you are told, and you are commanded that you are under this law. Dari sini, coba baca baik-baik, engkau diajarkan, engkau ada di dalam persyaratan hukum Christus, yaitu hukum kasih Kristen. If you call yourself a child of God, you are under the law, the Christian law of love. Jikalau engkau menyebut dirimu sendiri sebagai anak Tuhan, engkau hidup di dalam hukum kasih Kristen. So is it very clear now? Bukankah begitu jelas, saudara? Should we be so confused? Masih perlu begitu bingung atau dibingungkan? When we continue to obey and fulfill the requirement of this law. Sewaktu engkau terus-menerus hidup di dalam aturan hukum ini, That is the law of Christian law. Yaitu hukum kasih Kristen. So our objective here is very clear. Jadi, saudara, ini objective kita sangat jelas ya, di sini. Our objective is to bless and help genuine believers, people who really demonstrate the humility to repent. Tujuan kita sangat jelas. Apa sih tujuannya? Yaitu kita sungguh-sungguh harus tahu memberkati dan membantu orang-orang yang percaya. Artinya percayanya sejati ya. Apa sih orang-orang yang benar-benar mau menunjukkan kerendahan hati untuk mau bertobat? Did God tell us to just simply love and bless anybody? Saudara, saya mau tanya ya. Apakah di sini Tuhan berkata, pokoknya semua aja dikasihi. Pokoknya semua aja diberkatin. Ada begitu? We know that we must be patient. We must be humble and forgiving. Kita tahu kita harus sabar. Kita harus rendah hati. Kita harus selalu siap sedia mengampunin. Kita harus saling bersabar terhadap satu sesama dan terus bekerja sama demi kemajuan dan kesejahteraan rohani masing-masing. Dalam melakukan hal seperti ini, tolong jangan ada kesombongan ataupun arogansi. We know that we must not have any prejudice. Dan juga tidak seperti ini ya, milih-milih kasih. Meaning to say, look down on people. Artinya ini memandang rendah orang-orang. Tapi Tuhan sangat jelas, saudara. Berkatin dan membantu orang-orang yang percaya yang ditubuh Kristus. Mengasihi orang-orang yang benar-benar lahir baru. Sangat jelas, saudara. Let us not be overly righteous. Jangan agamawi. Let us not start to develop Jesus syndrome. Jangan juga menciptakan versi Yesus sendiri. What is the Jesus syndrome? Apa sih ini? Jesus, versi Yesus ciptaanmu sendiri ya. Jesus syndrome is, you have this desire to love everyone and save everyone. Ini ya, versi Yesus ciptaanmu sendiri artinya begini loh. Saking agamawinya kita, kita merasa kita itu Yesus, kita harus selamatkan sedunia. Itu agamawi, saudara. Saudara, saudariku. Bahkan Yesus sendiri tidak membuat dirinya sendiri berobligasi Untuk menyelamatkan sedunia. That is why there will be a judgment day. Oleh karena itu, ada hari penghakiman. Not everyone who says to me, Lord, Lord shall be safe. Oleh karena itu, ada tercatat di firman Tuhan, Tidak semua yang memanggil aku Tuan-Tuan akan diselamatkan. Jadi, saudara, saudariku, tolong jangan suka menciptakan versi Yesus dirimu sendiri Menganggap engkau harus menolong sedunia. In Matthew chapter 7, verse 6, this is what Jesus said. Do not give that which is holy to dogs, and do not throw your pearls before pigs. For they will trample them under their feet, and turn and tear you to pieces. Matthew chapter 7, verse 6, Jangan berikan apa yang kudus kepada anjing, Dan jangan melemparkan mutiaramu ke depan babi, Karena mereka akan menginjak-nginjaknya, Lalu membalikkannya, dan mencabik-cabik kamu. Apa sih artinya di bagian firman ini? When Jesus says, Why do you want to give to the dogs what is holy? Yesus berkata, Kenapa sih engkau mau memberikan kepada anjing yang kudus? So, what is the point? To try and correct, or to tell people, When they say, I'm under grace, I'm not under law, So, I can continue to sin and do whatever I want. I'm already forgiven. Jadi, artinya jika lo engkau bertemu dengan orang yang ngotot, ngotot, Aku dibawa kasih karunia, Aku tidak lagi dibawa hukum, Pokoknya aku sudah diselamatkan, Ngapain sih engkau tersinggung karena orang seperti itu? Should we go, therefore, and say to them, Be holy because God is holy? Apakah orang seperti ini engkau perlu terus menerus membanta? Enggak, engkau harus hidup kudus, Sebab Tuhan adalah kudus, Engkau harus bersedemikian? Mereka cuma akan membalik dan berkata seperti ini kepadamu. It's too condemning. Apa yang kamu katakan terlalu menghakimi. Engkau gak boleh ngajar seperti ini. Aku sudah diselamatkan. If there's still something that I need to do, Then Jesus died for nothing. Aku sudah diampunin. Kalau aku masih harus berjuang ini itu, Artinya Yesus mati sia-sia dong buat aku. So you see, my friends, what is the point in quarreling? Jadi jangan berantem sama orang. They have made up their minds. Mereka sudah mengambil keputusan tegas untuk sedemikian. They refuse to repent. Mereka tidak pernah mau bertobat. They continue to sin because they want to sin. Mereka terus-menerus berbuat dosa karena memang itulah kemauan mereka. That's why whenever they hear a message of holiness, They say it's too condemning. Makanya sewaktu mereka mendengar kotba-kotba tentang engkau harus hidup kudus, Engkau harus hidup benar, Mereka menganggap ini kok penuh dengan penuduhan. When you tell them you're under the law of Christian love, They say that is too condemning. So waktu engkau berkata, Hello, engkau itu ada loh di bawah hukum Christian. Ya, di bawah hukum kasih Christian. Mereka akan menjawab itu terlalu menuduhku. So dear brothers and sisters, We must be wise enough to avoid the pigs and the dogs. Jadi saudara-saudariku belajarlah berhikmat, Hindari yang Alkitab katakan para anjing dan para babi. I'm only quoting scripture ya. Aku cuma mengabarkan firman Tuhan kepadamu ya. Please don't get me wrong. Jangan salah sangka ya. I'm not calling anyone pigs or dogs. Aku gak lagi nunjuk-nunjuk siapa yang babi, siapa yang anjing ya. It's Jesus that call them pigs and dogs. Yesus sendiri yang menyebut mereka adalah anjing dan babi. Yesus adalah firman Tuhan. Dan ini loh firman Tuhan yang mencatat bukan karanganku sendiri. So who are these pigs and dogs? Jadi siapakah para anjing dan babi? They may be free believers. Mereka mungkin Kristen loh, Kristen palsu. They may be atheist. Ya, mereka juga mungkin orang yang tidak pernah percaya ada Tuhan. They may be new converts or even so-called spirit-filled Christians born again for many years. Mereka mungkin juga orang yang baru bertobat atau mereka juga orang yang menyebut diri sendiri. Aku itu Kristen dipenuhi loh. Udah bertahun-tahun. How do you know that they are the pigs and the dogs? Nah, caranya saudara gimana tahu siapakah para anjing dan babi? Jesus say you will know them by their bite. Yesus berkata, engkau akan mengenal mereka dengan gigitan mereka. When you realize, they will turn around to accuse you falsely and trample upon your kindness. Sewaktu mereka, engkau baikin mereka dan apa yang mereka lakukan. Mereka berbalik dan mereka menggigitmu dan menuduhmu dan menginjak-ninjak kebaikanmu. Itulah tandanya. It's like when you say to them, according to the scripture, all who practice homosexuality will never enter into heaven. Contoh, contoh. Mungkin kalau saudara berkata kepada mereka, Oke, orang-orang yang mempraktekan LGBT tidak akan mewarisi kerajaan surga. And the dogs and pigs will turn around and say to you, you are too condemning. Dan para anjing, para babi akan membalik dan akan memakimu, engkau itu sangat menuduh aku. You are not inclusive. Engkau tidak boleh begitu, engkau harus menerima apa adanya aku. You are not politically correct. Engkau tidak secara keseluruhan, bukan semua benar. That part of the Bible is wrongly translated. Dan bagian dari firman itu salah terjemahan. Apa sih yang Yesus katakan? Yesus memberi instruksi dengan sangat jelas. Jangan melayani mereka yang tidak pernah mau tinggal, berdiam, dan mentaati firman Tuhan. We are instructed to leave them be so that they will face their judgment. Biarkan saja mereka sendiri yang harus menghadapi penghakiman itu. 1 John 4, verse 13-14 By this, we come to know, perceive, recognize, and understand that we abide, live, and remain in Him, and He in us. Because He has given or imparted to us of His Holy Spirit. Verse 14 And besides, we ourselves have seen, have deliberately and steadfastly contemplated, and bear witness that the Father has sent the Son as the Savior of the world. 1 Yohannes 4, verse 13-14 So we see very clearly the people who are genuine. Di sini terbukti orang-orang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus Tidak lagi memiliki keinginan yang mau menyenangkan kedagingannya karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus. So God is saying to us, be kind and love those who are genuinely born again, those who are no longer controlled by their lust for pleasure. Tuhan berkata engkau harus berbaik hati, engkau harus memberkati orang-orang seperti ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak lagi dikendalikan oleh nafsu kedagingan mereka. And in Galatians 5, 16-17, this is what Jesus said, Walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh of human nature without God. The 17th, for the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit are opposed to the flesh, the godless human nature. For these are antagonistic to each other, continually withstanding and in conflict with each other, so that you are not free, but are prevented from doing what you desire to do. Galatia 5, 16-17 Tetapi yang aku katakan Berjalanlah, dan hiduplah terbiasa dalam Roh Kudus, dan dikendalikan serta dibimbing oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti hawa nafsu dan keinginan daging, kodrat manusia tanpa Tuhan. Karena keinginan daging bertentangan dengan roh kudus, dan keinginan roh bertentangan dengan daging, sifat manusia yang tidak bertuhan. Karena hal-hal ini bertentangan satu sama lain, dan terus menerus bertentangan satu sama lain, sehingga kamu tidak bebas, tetapi dicegah melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kita harus disadari di dalam hati kita. Kita harus tahu secara pasti That this portion of scripture, when Jesus speaks to us Firman yang satu ini, yang sewaktu Yesus berkata kepada kita Dia berkata, aku sudah mati, dan sudah menang atas semua perbuatan iblis. Yes, he died to set us free from the bondages of sin. Iya, dia sudah mati, dan kita sudah dibebaskan oleh belenggu dosa. Jadi, semua belenggu dosa sudah tidak memiliki kuasa atas kita. Dengan kematiannya, kita dibebaskan oleh kematiannya, oleh karena bilur-bilurnya, kita itu disembuhkan dengan kenajisan dosa. We know that by his stripes, and he was pierced for our transgressions. Dan dia ditusuk oleh karena kejahatan kita. He was not pierced for cancer. Dia tidak ditusuk dan dicabuk, cuma sekedar menyembuhkan kanker loh, saudara. By his stripes, it is not to heal heart disease or cholesterol. Oleh karena bilur-bilurnya, bukan untuk menyembuhkan kolesterol yang terlalu tinggi, ataupun yang macam-macam ya. So, therefore, let us be very, very clear. Tolonglah, saudara. Jelas, kita harus jelas terhadap firman Tuhan. Jika Anda mengatakan, Anda telah mendapatkan Kristus, dan Anda benar-benar lagi dalam kematian Tuhan, itu bermakna, Anda tidak akan menang atas kematian kematian Anda. Jika Anda benar-benar berkata, Anda adalah pengikut Kristus, Anda sudah diselamatkan, Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, Anda tidak lagi terus-menerus terbelenggu di dalam dosa. Jadi, kita harus menjadi sangat-sangat, dan sangat-sangat spesifik. Jadi, saudara, yang ini harus jelas dan harus sangat spesifik. Jika Anda benar-benar berkata, Anda adalah anak Tuhan, Anda harus merendahkan hatimu. Anda harus merendahkan hatimu. Anda harus hidup di dalam pertobatan. Anda harus berbeda untuk mempercayai dengan semua kematian Tuhan. Engkau harus memiliki hati yang mau bertobat dan mentaati semua hukum Tuhan yang kudus. Jangan terus-menerus menipu diri sendiri, ataupun tertipu dengan kebohongan karena Tuhan adalah kasih satu garis. Oleh karena itu, Dia harus mengampunin semua dosa dan kesalahanmu, walau engkau tidak pernah mau hidup kudus. Ingatlah, jika kita terus menerima, kita mempercayai diri sendiri dari Tuhan. Ingatlah, saudara, bagi orang-orang yang berdosa, mereka sendiri sudah memisahkan diri mereka dari Tuhan. Ketika kita terus menerima dan menerima, Dia akan menjelaskan hatimu dari kita. Sewaktu kita terus-menerus memberontak dan berdosa, Tuhan akan memalingkan wajahnya dari kita. Dan jika kita tidak mempraktekkan hukum kasih Kristen, hadirat Tuhan tidak akan ada di dalam kita. Ayo, sama-sama kita berdoa. Father, kami terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih engkau sendiri yang sudah menyajarkan kami. Ada banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Tapi ini adalah satu hal yang kita tahu secara pasti. Setelah kita belajar bagian pertama dari 1 Yohanas 4, Kita tahu ini adalah aturan yang harus kita taatin. Di dalam kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak akan mampu Tuhan. Jadi, mempunyai kami oleh Tuhan Tuhan. Tolonglah agar kami ada kasih Kristen di dalam kita. Kasih ini yang akan menyingkirkan kebencian. Kasih ini yang akan menyingkirkan semua rasa tersinggung. Ya Tuhan, ini adalah kasih yang akan membawa hadirat-Mu di dalam kehidupan Tuhan. Tolonglah Tuhan, dirikanlah kasih ini di dalam kehidupan setiap kami. Agar kami terus menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami cuma mau berkata, Sembukan dan singkirkan semua rasa sakit di dalam hati kita, terutama yang terluka di dalam hati mereka. Dan biarkan kasih ini menuntun setiap kita ke dalam kemenangan. Now, let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo, sama-sama kita angkat kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Berkat Kohani. Yevareheha Adonai ve'ish mereha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panaf eleha vihuneha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panaf eleha vihusem leha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dasyat. Sama-sama yang menerima kami katakan. Amen. Terima kasih Tuhan memberkati.